Halo Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang WhatsApp ya Bagaimana sih cara mendengarkan pesan suara WhatsApp ya Tanpa membuka isi chatnya, satu contoh seperti ini Di sini saya mempunyai sebuah chat WhatsApp Di sini ada tulis ada pesan suara Tapi di sini saya tidak akan buka chatnya Saya akan dengarkan apa sih isi pesan suara ini Bagaimana caranya Nah ini satu contoh, saya akan buka di sini Di sini ada pesan suara masuk ya Tapi tidak saya akan buka ya Tidak saya buka Tapi saya akan dengarkan pesan suara ini Nah caranya bagaimana Caranya sangat mudah sekali Anda cukup masuk ke sini saja Ke file manager Anda ya Silahkan Anda buka file manager saya Di sini untuk handphone Samsung Biasanya tertulis seperti ini file saya Nah selanjutnya di sini Anda masuk ke penyimpanan internal Di penyimpanan Anda Lalu Anda cari yang bernama Ya klik saja Android Lalu di sini ada cari yang bernama media Oke Lalu di sini ada cari WhatsApp ya Di sini kebetulan saya menggunakan WhatsApp bisnis Pilih yang ini WhatsApp W4T ya Lalu di sini kita masuk pilihan WhatsApp bisnis Kalau biasanya di sini ada tulisan WhatsApp messenger Kalau Anda menggunakan WhatsApp messenger ya Kita buka saja Lalu di sini Anda klik lagi media Oke Oke selanjutnya di sini kita cari di sini Apa WhatsApp audio Oke ini WhatsApp audio Nah ini face note ya Anda klik pada bagian WhatsApp bisnis atau mesender face note ya Klik saja Oke Lalu Anda perhatikan tanggalnya Di sini nanti ada banyak ya face note atau pesan suara yang masuk Tapi yang penting Anda ingat-ingat tanggalnya Kebetulan tadi pesan suara tersebut masuk pada tanggal 13 ya Jumat 13 September Oke sekarang kita klik Kita lihat Nah ini ada tulisannya 13 September jam Oke Di sini ada pesan suara masuk pada jam ini ya Jadi ini kita buka Nah Yang perlu Anda pelakin lagi Di sini kan ada tanggalnya tertulis Nah ini tanggal-tanggal-tanggalnya Kita tang Ini face note semua ini Kita perhatikan tanggal hari ini Nah ini hari ini Tanggal hari ini Oke 13 September ya Nah ini kan perlumatnya seperti ini Kalau kita klik Itu kita tidak bisa memutar ya Di depannya di sini ada tulisan Opus Jadi kita tidak bisa memutar pesan suara ini Nah bagaimana cara memutar pesan suara ini Ini adalah pesan suaranya Kita klik tahan Kita ganti nama terlebih dahulu ya Seperti ini Lalu klik titik 3 yang di atas sini Ya Anda perhatikan di atas sini Lalu di sini Anda klik ganti nama ya Klik ganti nama Nah Anda cukup ganti saja depannya Ini opusnya Opusnya Anda ganti Kita ganti mp3 Titiknya biarkan mp3 Seperti ini Lalu klik ganti nama Nah di sini Biarkan klik ubah Oke nanti Berubah seperti ini jadinya Nah ini Oke Nah sekarang kita klik play ya Ini baru kita bisa play Kita bisa dengarkan pesan suara isinya apa Assalamualaikum Maaf mengganggu waktunya Nah ini Jadi kita bisa mendengarkan pesan suara ini ya Tanpa membuka chat whatsappnya Oke tanpa membuka whatsappnya ya Nah ini kita tinggal Biar terbaca lagi Ini kita ganti nama lagi Jadi nanti di whatsapp itu terbaca lagi Ganti nama lagi Sesuai extensinya Jadi opus Jadi kalau mau anda gant Apa Dengarkan pesan suara tanpa membuka chat Ada cukup ganti namanya saja Misalkan ini apa coba ya Kita lihat Yang ini Kita klik Ganti nama Yang lainnya ya Kita ganti namanya Mp3 Mp3 Depannya saja Oke Ganti nama Ubah extensi Oke Coba kita play Oke Jadi seperti ini ya Cara Membuka chat pesan suara Tanpa membuka chatnya Oke Sangat mudah sekali Buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Semoga bermanfaat Kalau misalkan anda tidak bisa melakukan cara ini Nah misalkan cara ini Mengganti ini Opusnya Nah anda tinggal download saja aplikasi yang bisa memutar Audio Performat extensi opus ya Oke Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba